Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Rizky Kazahra, dari program Todi Manajemen Agribisnis, Angkatan 58. Nah, kita udah masuk di pertemuan 12 nih, pengantar agribisnisnya. Dan akan membahas materi mengenai manajemen rantai pasokan, SCM atau Supply Chain Management. Kita lanjut aja ya. Next, rantai pasok manajemen. Agribisnis merupakan kegiatan yang saling terkait secara vertikal antara subsistemnya, dan saling terkait secara horizontal dalam subsistem yang sama dan atau dengan subsistem kelembagaan dan penunjang. Nah, makanya ada Supply Chain, yang mana Supply Chain adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian ini terbentang dari penambang bahan mentah di bagian hulu sampai retail atau toko pada bagian yang liat. Ini memiliki dua model kelihatan. Yang pertama ada Simple Supply Chain, di mana rangkaian atau jaringan kerjasamanya ini dikit. Dan di sini ada supplier, perusahaan, atau manufaktur, lalu disalurkan pada konsumen akhir. Lalu yang kedua ada Extended Supply Chain, di mana rangkaian atau kerjasamanya itu banyak, meliputi beberapa perusahaan, dan sebagainya. Ada tiga macam hal yang harus diperolah dalam Supply Chain. Yang pertama ada aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai, dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Lalu yang kedua ada aliran uang, sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Kebalikannya. Dan yang ketiga adalah aliran informasi yang terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Pihak yang terlibat dalam Supply Chain Biskuit Kaleng. Yang pertama ini ada penghasil gandum, lalu penghasil tebu, penghasil garam, penghasil aluminium. Ini merupakan supplier ya. Lalu ke pabrik tepung terigu, pabrik gula, kan ada distributor garam, pabrik kaleng, pabrik biskuit, distributor biskuit, supermarket, perusahaan transportasi, dan pergudangan. Perbedaan Supply Chain dan Supply Chain Management. Supply Chain ini adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasuk bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimnya ke pemakai akhir. Lalu Supply Chain Management adalah metodenya, alat atau pendekatan pengelolaannya. Definisi Supply Chain Management menurut The Council of Logistics Management. Supply Chain Management adalah koordinasi yang sistematis dan strategis dari fungsi bisnis tradisional dalam suatu perusahaan dan lintas bisnis dalam supply chain untuk keperluan meningkatkan kinerja jangka panjang dari perusahaan dan supply chain secara keseluruhan. Yang ditekankan dalam Supply Chain Management adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Supply Chain Management tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan yang menyakut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner, di mana terjadi hubungan yang baik antar paten partner perusahaan. dan pada intinya ingin memuaskan konsumen dengan bekerjasama, membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu, dan dengan kualitas yang bagus. Ada Supply Chain Management pada Manufacturer. Kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah yang pertama, kegiatan merancang produk baru atau produk development. Lalu yang kedua, ada kegiatan mendapatkan baran baku atau pressurement. Yang ketiga, ada kegiatan merencanakan produksi dan persediaan untuk planning and control. Dan yang keempat, ada kegiatan melakukan produksi atau production. Dan yang terakhir, ada kegiatan melakukan pemiriman atau distribution. Denkup SCM ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, ada bagian pengembang produk. Denkup kegiatannya antara lain, melakukan reset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Lalu bagian yang kedua, ada pengadaan. Denkup kegiatannya antara lain, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Lalu bagian yang ketiga, ada perencanaan dan pengendalian. Denkup kegiatannya itu ada demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Lalu bagian yang keempat, ada produksi. Di mana lingkup kegiatannya ada eksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Dan bagian yang terakhir, ada distribusi. Perencanaan jaringan distribusi, perjadualan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan biasa pengirim, serta memonitor service level di tiap pusat distribusi. Ada supply chain model of aquaculture. Di mana material supply-nya ada feed factory dan material supplier. Terus ke produk-produk pertanian, ke broad stock firm, building firm, dan global office. Terus ke logistik atau pengiriman, shipping yang agensi, dan processing. Proses pengolahan lebih lanjut, di grocery market dan processing factory. Dan pemasaran pemarketingnya ke retailers, restoran, lalu ke akhir konsumen, dan bisa ke ekspor. Nah, kita udah masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, supply chain management adalah bahagia penguang. A, metode memasuk bahan baku dalam rantai pasokan. B, metode pengolahan rantai pasokan. C, metode pengiriman melalui rantai pasokan dari bulu pahilir. D, metode produksi bareng rantai pasokan. Jawaban yang tepat itu B. Supply chain management adalah metode pengolahan rantai pasokan. Alat atau penekatan pengolahannya. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya. Yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasuk bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya ke memakai akhir. Latihan soal 2, kegiatan-kegiatan utama yang masuk ke dalam klasifikasi supply chain management pada perusahaan manufaktur adalah kecuali. A, merancang kemasan produk. B, kegiatan mendapatkan bahan baku. C, kegiatan melakukan pengiriman. B, kegiatan merancangkan produksi dan kesedihan. Nah, jawaban yang tepat itu yang A, kegiatan merancang kemasan produk. Masuk ke latihan soal 3. Hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada konten supply chain adalah A, peningkatan jumlah pasokan yang tidak terjual. Kalau usiasinya, B, tidak ada jawaban yang benar. C, memoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Dia terjadinya overproduksi pasokan. Jawaban yang tepat itu yang C. Lalu latihan soal keempat. Inisiatif pilihatan berbisnis pada suatu rantai pasokan dilakukan oleh pelaku usaha industri jilir yang dipujukan untuk kepengkonsen konsumen dalam bentuk A, peningkatan pasar-pasar. B, harga yang tinggi. C, selalu jawaban yang diatas benar. D, peningkatan akses pasar. Betul banget nih jawabannya benar itu yang A. Latihan soal kelima. Memilih supplier dengan mengevaluasi kinerja supplier, lakukan pembelian bahan baku dan komponen, memelihara hubungan dengan supplier. Merupakan ruang lengkap SCM, yaitu Oh ya, kira-kira jawabannya. Jawaban yang tepat itu yang B, pengadaan. Ruang lengkap kegiatan antara lain. Memilih supplier dengan polasi kinerja supplier dan melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier, membina, dan memelihara hubungan dengan supplier merupakan bagian dari pengadaan. Udah di akhir nih pembahasan kita pada pertemuan 12 ini. Tetap semangat belajar pengadaan agribusisnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.